Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa kembali di video saya dan di video kali ini saya ingin menawarkan kembali satu unit mobilnya yang kelihatannya cukup menarik ya teman-teman di unit kali ini nah ini si om owner nya udah nunjuk-nunjuk aja jadi unit yang ini adalah Suzuki Aereo tahun 2003 teman-teman Suzuki Aereo tahun 2003 dengan tipenya DX nah ini tampilannya saya coba kelilingin dulu dari depan nah itu ada insiden teman-teman kata si omnya jadi dia kena nyerempet dikit di depan pas parkir jadi udah kelihatan ya bahwa minusnya itu ada noda kecil di depan tapi secara overall ini bagus banget bodinya teman-teman dan ini untuk velg nya dia menggunakan ring 16 kalau tidak salah ya barusan nanti deh kalau misalkan teman-teman berminat bisa langsung cek aja teman-teman langsung ke lokasi cek unitnya dan overall chat nya masih bagus teman-teman ini repen nya bagus dan untuk remote nya masih jalan ini lagi di coba di trial untuk remote nya jalan jadi masih bagus untuk remote nya teman-teman hanya saja remote nya masih ya udah after market maksudnya udah gitu udah after market bukan bawaan lagi nah ini untuk kondisi belakangnya teman-teman untuk kondisi di bagian bagasi belakang seperti ini masih mulus hanya saja ada lecet-lecet dikit ya bekas naikin barang mungkin ada sensor bagi juga nah ini ada kondisi lecetnya seperti ini ada kamera mundur juga teman-teman ini udah pake kamera mundur dan udah ada defogger udah ada wiper belakang mantep nih buat sejuk ke Aereo jadi bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang mencari city car yang dengan harga yang murah ya teman-teman nah untuk bagian sampingnya seperti ini dan nanti kita coba bagian bagasinya seperti apa nah ini untuk power window nya karena ini udah power window ya teman-teman untuk keempat nya masih bagus kemudian untuk sealer-sealer nya masih bagus kemudian ini ada sedikit bule ya karena ini masih bawaan jadi belum di repen dan udah bule ya jadi itu tanda-tandanya masih original lah untuk bagian atasnya seperti itu teman-teman masih bagus nah ini untuk pegasi drolic yang bagian bagasinya masih oke banget ini masih keker dan untuk bagian bagasinya wah mantep banget ini rapih banget, mulus banget dan untuk bagian bawahnya pun area tool kit masih ada box nya kemudian untuk bannya untuk banser nya udah masih ada meskipun space shaper ya teman-teman bukan sama dengan bawaannya nah untuk bagian bagasinya seperti ini luas banget untuk Suzuki Aereo jadi buat teman-teman keluarga kecil yang punya anak satu atau dua biar nanti bawaannya tidak numpuk di tengah atau di depan ya ini bisa dijadikan opsi untuk Suzuki Aereo nya teman-teman nah ini untuk kondisi sealer nya masih lurus tidak ada keriting-keriting udah saya cek teman-teman jadi bener-bener rapih bagus dan untuk di belakang ini kalau tidak salah ini ada speaker ya nah ini untuk kondisi door trim nya rapih sudah di red trim teman-teman untuk kondisi power window nya semuanya udah power window yang auto bagian depan saja kemudian untuk electric mirror dan electric retract nya ini jalan sekali lagi jalan teman-teman jadi rapih sekali nah ini untuk head unit nya udah double din dan udah ada parkir kamera mundur kemudian untuk kondisi jog bagian belakang dan flapon nya ini sudah di red trim rapih banget pakai kulit dan untuk lampu-lampu nya masih nyala ini saya coba nyalakan teman-teman nah ini masih nyala dan untuk mirror yang di tengah ini dia udah day and night view ya meskipun dengan cara manual ya untuk mode siang dan malamnya kemudian untuk di baris kedua rapih banget teman-teman seperti ini tidak ada karat tidak ada apa noda-noda kecil yang bisa menimbulkan kurang nyaman ya secara dilihat tapi ini bagus banget rapih banget nah kita coba masuk ke area nya mesin teman-teman mesin nya itu 1500 cc dan ini untuk apa akin nya masih baru teman-teman nih di tahun 2023 ini masih oke banget dan untuk indikator nya itu tadi udah saya cek ini nyalanya biru ya jadi menandakan bahwa aki ini bener-bener masih prima gitu teman-teman nah untuk kondisi afron nya bagus dia kemudian untuk mesin nya pun kering rapih hanya saja tadi itu di cek ada bagian yang harus di apa di service itu di bagian power steering teman-teman tapi tidak begitu banyak mungkin hanya penggantian beberapa pad kecil saja karena mengingat usianya ini dari 2003 sekarang udah 2023 teman-teman udah 20 tahun ya usianya tapi masih oke ini kelihatannya masih mantap banget dan kondisi di bagian kenal pot nya pun masih rapi ya teman-teman untuk cover filter udara nya masih rapi kemudian tidak ada rembas-rembbas yang berlebihan ini karena Suzuki Aero ini ternyata udah ABS ya teman-teman udah rapi banget jadi udah kekinian lah udah ABS dan yang jadi masalahnya itu ini teman-teman nih jadi lampu indikator rem tangannya nyala nyala terus meskipun sudah diturunkan tapi kondisinya aman dan sensor ABS nya nyala gitu padahal input nya kata bengkel dia oke-oke aja sepertinya suite nya harus diganti nah itu tuh untuk minusnya teman-teman sekalian langsung dibahas nah ini untuk kondisi dari samping kanan teman-teman bisa dilihat dipantau ini adalah Suzuki Aero tahun 2023 dengan kondisi seperti ini layak banget dijual dengan harga 48 juta nego teman-teman jadi bagi teman-teman yang berminat silahkan saja dikontak WA nya disini dan segitu aja teman-teman untuk video kali ini terima kasih yang sudah nonton video saya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati